aja ya 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 boleh-boleh tunggu sebentar saya bukakan powerpoint-nya oke layar ke 162 tunggu sebentar ya teman-teman masih loading ini karena powerpoint-nya udah ratusan ini slide-nya jadi dia agak lama nunggu bukanya kita percaya bahwa hari ini Tuhan pasti sudah siapkan sesuatu yang luar biasa buat kita ya teman-teman ya amin mereka masih bertahan buk di ini di sabar menunggu eh puji Tuhan mohon maaf mohon maaf mati lampu barusan oke udah ready ini ya silahkan bu ya hmm oke coba saya share screen disini ya apakah layar mau makan waktu silahkan buk supaya jangan pelajarannya jangan terpotong sayang ya kenapa dia gagal lagi ya tunggu 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 ini kalau kita lagi live gak bisa diberhentikan masalahnya dan seperti ini sudah kelihatan ya sudah oke puji Tuhan haleluya senang sekali kita boleh langsung kepada pengajaran ya puji Tuhan jadi saya akan mengulang sedikit 38 sendi kehidupan manusia yang kita teliti dari pengkotba pasal 3 minggu lalu kita sudah sampai poin yang ke 6 nah saya tidak mungkin langsung mengajar ke poin ke 7 sebelum kita mengingatkan dulu poin 1 sampai 6 seperti apa ya jadi poin 1 kita sudah belajar tentang bahwa kehidupan manusia ini digambarkan seperti mata air tadi sudah dibaca oleh Bu Ingrid ayatnya ya waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu kamu gak akan haus lagi melainkan kehidupanmu akan seperti air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal gitu ya nah untuk kehidupan digambarkan sebagai mata air itu ada di Wahyu 7 ayat 17 nah 38 pancaran ini ada bagian yang mutlak harus ada ada bagian yang boleh ada boleh tidak nah kita masuk dalam 12 aspek ketuhanan yang pertama yaitu Allah sebagai sentral hidup kita itu di pengkotba 3 ayat 1 Tuhan ada di semua musim kehidupan itu ada di pengkotba 3 ayat 11a hidup kekal adalah kebutuhan manusia yang paling hakiki itu ada di pengkotba 3 ayat 11a manusia yang keempat manusia harus menemukan identitas primernya yaitu siapa dia dihadapan Tuhan siapa Tuhan bagi dia itu ada di pengkotba 3 ayat 11a yaitu kata iya siapa yang membuat segala sutu indah pada waktunya iya iya itu siapa iya itu ya siapa Allah yang kita kenal bagi kita dan siapa kita dihadapan dia itu ya yang kelima manusia harus bergaul dengan Tuhan itu semua disiplin rohani ada di sini pengkotba 3 ayat 11b nah yang keenam manusia memerlukan kesehatan jiwa itu pengajaran kita yang lalu ya sebelum ini saya sengaja mengulang secara singkat supaya bisa nyambung dengan pengajaran hari ini kita masuk ke aspek yang ketujuh yaitu manusia membutuhkan kesehatan tubuh ada di pengkotba 3 ayat 13 saya bacakan gini dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah berarti kan kalau orang sakit dia gak akan nyaman makan dan minum penyakit-penyakit tertentu itu mempunyai pantangan makanan dan kalau orang sakit tidak jarang yang mulutnya itu menjadi pahit tidak jarang juga orang sakit itu kehilangan nafsu makan seperti saya waktu sakit covid itu lalu di kota wisata batu saya benar-benar gak nafsu makan gak ada rasa lapar tapi mau makan itu rasanya kayak harus memaksa diri banget gitu ya gak ada nafsu makan ya lalu banyak orang yang karena sakit segala sesuatu harus lewat selang ya harus lewat suntik ya harus lewat injeksi di apa itu infus ya makanan, vitamin-vitamin, mineral-mineral semua lewat infus ya karena mungkin dia gak bisa menelan atau dia mengalami masalah dengan saluran pencernaan ya dan lain sebagainya sehingga saya menganggap bahwa penulis daripada pengkot bayi itu Salomo itu memaksudkan ayat 13 ini adalah kesehatan tubuh kita karena kalau kita sehat itu kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati kesenangan dalam segala jeripaya kita dan kesehatan itu adalah pemberian Allah jadi dikatakan dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah ini adalah poin ketujuh yang berbicara tentang manusia membutuhkan kesehatan tubuh nah saya gak menulis apakah ini harus kita punyai dan tidak yang jelas ya harus ya kalau gak punya kesehatan itu ya memang agak mengganggu ya aktivitas kita, pelayanan kita, sosialisasi kita akan banyak terganggu kalau kesehatan kita juga terganggu ya dan saya tulis disini Tuhan memperdulikan kesehatan kita oleh karena itu ada ayat yang di perjanjian baru dikatakan aku berdoa supaya kamu sehat-sehat saja itu ada ayatnya bagaimana orang-orang kudus di perjanjian baru itu mereka saling mendoakan supaya rekan-rekan mereka itu diberi Tuhan kesehatan baik, kita masuk di poin yang ke-8 dari aspek ketuhanan yaitu ada hukum-hukum Tuhan yang perlu ditaati oleh manusia karena Tuhan itu berotoritas atas hidup manusia pengkotbah 3 ayat 14a aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi kenapa? karena itu lanjutan ayatnya adalah Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia jadi Tuhan itu punya hukum-hukum yang perlu ditaati oleh manusia kenapa? karena Tuhan itu punya otoritas atas hidup manusia hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu dengan sekenap akal budimu dengan sekenap kekuatanmu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasih dirimu sendiri dua hukum yang terutama itu jadi ada hukum-hukum yang perlu ditaati kenapa? karena Tuhan itu punya otoritas dikatakan itu tidak dapat ditambah tidak dapat dikurangi jadi kalau di poin ke delapan aspek ketuhanan ini bicara perangkat hukumnya kalau seperti di Indonesia itu ya undang-undang dasar 45 keputusan presiden TAP MPR keputusan menteri blablabla ya pokoknya ya hukum ITE hukum perkawinan hukum perdata hukum pidana hukum apa macam-macam hukum ya perangkatnya itu sendiri itu ada di aspek kehidupan manusia yang nomor delapan ya kalau tidak ada hukum itu maka dunia itu kacau tidak ada alat pengukurnya untuk kita diukur benar atau salah kita diukur ada di track yang benar atau di track yang salah kita diukur kita ini memperkenan hati Tuhan atau tidak semua ada alat ukurnya ya tidak main kira-kira main perasaan itu tidak ada hukum yang jelas baik bagian ini harus ada dalam hidup kita karena kalau kita tidak memahami bahwa Tuhan itu punya hukum-hukum harus kita taati maka hidup kita itu akan seenaknya maka hidup kita itu akan tidak aturan maka hidup kita itu bisa dibilang kurang ajar kurang ajar dalam arti kurang diajar kurang paham hukum tidak melek hukum pada akhirnya hidup kita itu awut-awutan ancur-ancuran ya berantakan hidup kita itu tidak tertata tidak rapi hidup kita itu pada akhirnya ajungkir balik gitu ya tapi kalau kita memahami poin kedelapan aspek kehidupan manusia yang kedelapan ini kita paham hidup kita ini tidak bisa sembarangan hidup kita ini tidak bisa semau gue sesuka udel sendiri itu tidak bisa kita harus paham bahwa Tuhan itu memiliki hukum-hukum yang harus kita taati ya nah mungkin ada di antara kita yang berkata begini tapi Bu Grace saya ini kan sudah dibenarkan oleh salib Kristus saya sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kai salib saya sudah dibenarkan oleh daerah Yesus tapi tidak cukup sampai di situ saja ya kita setelah dibenarkan kita harus yang namanya mengejar kekudusan bedanya apa dengan orang duniawi yang tidak kenal Tuhan kalau orang duniawi mereka hidup kudus mereka mengejar kekudusan supaya diselamatkan kalau kita enggak kita bukan supaya diselamatkan tetapi karena sudah diselamatkan karena kita sudah diselamatkan itulah kita mau menjadi orang yang mengejar kekudusan yuk kita buka ayatnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita perhatikan supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah ini sisi mata uang yang satu ya seolah-olah mata uang itu 2 sisi gak bisa dipisahkan dalam 1 uang ada 2 sisi ya gambar burung atau gambar 100 angka 100 rupiah gitu ya nah sekarang kita lihat Ibrani 12 ayat 14 Ibrani 12 disana dikatakan seperti ini berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan nah disini banyak kontradiksi banyak orang berpikir loh kita kan sudah diselamatkan sudah dibenarkan jadi gak apa-apa kita berbuat dosa itu gak apa-apa tapi ada yang berkata loh walaupun kita sudah dibenarkan kita harus tetap mengejar kekudusan loh tapi kan keselamatan itu anugerah bukan karena perbuatan baik gitu ya disini terjadi ribut gitu ya orang-orang berbeda pendapat ya nah padahal perbedaannya cuma dari kata karena sudah diselamatkan dan supaya sudah diselamatkan itu karena dan supaya itu suatu hal yang sangat berbeda sekali kalau kita mengejar kekudusan supaya diselamatkan berarti kekudusan itulah yang menyelamatkan kita perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita itu gak benar ya kita diselamatkan karena anugerah jadi kalau kita sudah diselamatkan karena anugerah hidup dibenarkan apakah berarti kita hidup semau gue terserah aku dong karena aku udah dibenarkan apa aja yang kulakukan boleh dong gak juga karena justru karena kita sudah diselamatkan itulah kita mengejar kekudusan karena sudah diselamatkan bukan supaya diselamatkan jadi seperti beginilah contoh gampangnya saya menikah dengan suami saya karena saya mengasihi dia mencintai dia gitu ya jadi apa yang dia tidak sukai dalam diri saya saya mau berubah saya berubahnya karena saya terhubung dengan dia sebagai suami istri saya mengasihi dia saya ingin mengekspresikan kasih saya kepadanya dengan cara berubah tapi beda artinya kalau gini suami saya menuntut kalau kamu gak berubah aku gak mau nikah sama kamu nah itu berarti kasihnya dia kepada saya itu bersyarat padahal kami ini kasihnya gak bersyarat menerima apa adanya jadi saya berubah itu karena ingin menyenangkan dia bukan karena supaya diterima menjadi istrinya ya gitu ya dan kalau sudah istrinya ya supaya saya gak disiasiakan bukan kayak gitu tapi saya gak menakutkan itu tapi yang saya takutkan adalah kalau saya membuat dia kecewa itu ya perbedaannya anda bisa tahu ya bisa membedakan ya saya ingin berubah sebagai seorang istri bukan karena supaya diterima tetapi karena supaya menyenangkan dia itu juga yang Tuhan lakukan buat kita kita sudah diterima kita sudah diselamatkan sekalipun kita masih dalam dosa kita sudah diselamatkan kita dibenarkan ya tetapi bukan berarti setelah dibenarkan wah kita hidup semua gue enggak ingat setelah kita diselamatkan kita ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengejar kekudusan baik sekarang kita lanjut yang ke sembilan poin yang ke sembilan manusia itu harus punya karakter takut akan Tuhan sebagai kurikulum sepanjang hidup sampai kita menutup mata itu ada di ayat yang sama tapi di bagian B aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oh sorry pengkotbah 3 ayat 14 benar ya aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya dan itu tidak dapat ditambah tidak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia perhatikan supaya manusia takut akan dia ini kenapa tidak dijadikan satu poinnya ini berbeda kalau yang ayat 14A itu perangkat hukumnya di Indonesia kayak TAP MPR Undang-Undang Dasar 45 Peraturan Presiden Ketetapan Menteri TAP GBHN bla 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 gitu ya tapi kalau ayat B ini berbicara si kitanya bukan perangkat hukumnya kitanya kitanya harus punya takut akan Tuhan karakter takut akan Tuhan sebagai kurikulum sepanjang umur hidup kita jadi sebenarnya sampai kita mati itu kita gak akan berhenti belajar belajar untuk terus dari hari ke hari mengenal Tuhan belajar untuk terus dari hari ke hari takut akan Tuhan belajar untuk terus dari hari ke hari mengasihi Tuhan seperti itu ya baik bagian ini juga harus ada karena walaupun kita sudah dibenarkan kita harus tetap mengejar kekudusan alasannya sama dengan yang tadi bagian hukum-hukum Allah itu harus ada karena kita gak cukup dibenarkan tapi harus mengejar kekudusan bagian takut akan Tuhan itu juga harus ada dengan alasan yang sama karena kita harus tetap mengejar kekudusan walaupun kita sudah dibenarkan seperti itu ya hati-hati dengan pengajaran hypergres hypergres itu menitik beratkan bahwa Yesus mati di atas kaisalip itu untuk menebus dosa masa lalu kita dosa masa kini dan dosa yang akan datang ya itu betul tetapi akhirnya mereka hypergres pandangan hypergres itu menyatakan yaudah apapun yang kita lakukan kita gak harus khawatir kita berbuat dosa pun gak apa-apa karena apa karena itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus di kaisalip nah saya gak setuju dengan aliran hypergres ini karena apa karena kita itu mau hidup kudus itu adalah satu ekspresi hubungan gak cuma sekedar Tuhan mati di atas kaisalip kita kita dibenarkan yaudah Tuhan sekarang aku hidup sendiri sama gue ya gak seperti itu unsur hubungan dengan Tuhan akan hilang kalau seperti itu tetapi ketika kita terkoneksi terus dengan Tuhan maka kita terhubung dengan Tuhan yang kudus kita menyembah ala yang kudus maka kita selalu punya kerinduan untuk hidup kudus itu unsur hubungan seperti itu seperti saya terus terhubung dengan suami saya saya selalu ingin menyenangkan hatinya seperti itu ya baik yang ke 10 apa aspek kehidupan manusia yang ke 10 di dalam 12 aspek ketuhanan sebagai aspek pertama sampai 12 yang ke 10 adalah manusia harus dapat mengelola identitas masa lalu identitas masa kini identitas masa depan dihadapan Tuhan itu ada di pengkotbal 3 ayat 15 yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu artinya Allah itu penguasa masa lalu penguasa masa kini penguasa masa depan masa lalu histori sejarah itu ada di tangan Tuhan masa kini ketika kita bersekutu dengan Tuhan hari ini masa depan yang kita belum tahu apa yang terjadi itu semua ada di dalam otoritas Tuhan ada di dalam kacamata Tuhan ada di dalam kemahatauan Tuhan kita belum tahu apa yang terjadi 5 tahun lagi tapi Tuhan lebih tahu duluan Tuhan berjalan di depan kita Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita kelak jadi karena Tuhan itu ada di masa lalu masa kini masa datang maka kita perlu mengelola identitas masa lalu identitas masa kini identitas masa depan di hadapan Tuhan kenapa ini merupakan aspek yang penting karena bahayanya kalau kita tidak bisa mengelola identitas masa lalu ada dua yang pertama trauma trauma itu menghambat kecerdasan trauma itu menghambat kemajuan yang kedua piala piala itu juga menghambat kemajuan kok bisa bu Chris iya karena kalau kita terlalu bangga dengan piala masa lalu kita terlalu berkajang pada piala masa lalu yang terjadi adalah kita kita merasa aku kan udah hebat aku udah keren aku kan udah juara aku udah berpengalaman aku kan udah sering jadi pemilihan teladan aku selalu menang aku kan sering juara lomba aku kan sudah belajar banyak udah S2 S3 STLR seterusnya aku aku udah mentok aku gak bisa apa-apa lagi ini sudah puas aku dengan pencapaian sekarang ini orang yang gak hati-hati dengan piala masa lalu dia akan merasakan atau mengalami stagnasi atau kemandekan kemacetan di masa sekarang bahkan di masa yang akan datang kalau gak bertobat jadi di masa lalu kita ada dua yang harus kita bereskan yaitu trauma dan kita harus tinggalkan piala-piala sehingga setiap hari kita memulai start dari nol tidak diganggu oleh trauma tidak dibebani oleh piala-piala yang memberarti langkah kita kenapa kita start dari nol karena masih ada piala-piala yang masih kita mau raih lagi yang lebih lagi kita harus pecahkan rekor diri kita sendiri kalau dulu misalnya membaca Alkitab satu hari lima pasal kita harus pecahkan rekor itu tahun ini menjadi sehari enam pasal misalnya begitu kalau tahun lalu kita satu buku kita selesaikan tiga bulan bacanya buku rohani tahun ini kita pecahkan rekor kita menjadi satu buku dua bulan selesai seperti itu jadi bapak ibu saudara ada identitas masa lalu yang harus kita bereskan nah identitas masa kini yang harus kita bereskan adalah semua kesempatan semua talenta semua karunia yang Tuhan percayakan itu harus menjadi tanggung jawab kita di masa kini untuk kita kembangkan saya sangat bersyukur karena Tuhan itu selalu membawa saya kepada perluasan area tadinya saya melayani itu cuma di anak-anak saja lama-lama Tuhan bawa ke KKR anak-anak yang cukup kelas kecil kelas kecil lama-lama Tuhan bawa ke KKR anak ratusan lama-lama Tuhan bawa ke seminar guru sekolah minggu lama-lama Tuhan bawa ke retreat guru sekolah minggu kalau seminar kan paling cuma 1-2 sesi 3 sesi kalau retreat itu kan bersesi-sesi lama-lama Tuhan bawa ke parenting ke materi-materi parenting ke orang tuanya lama-lama Tuhan bawa lagi ke pemuda remaja lama-lama Tuhan bawa lagi ke woman area woman jadi terus Tuhan tambahkan area yang baru area yang baru area yang baru selama apa yang Tuhan percayakan ke kita itu kita lakoni dengan setia Tuhan akan tambahkan lagi area yang baru dalam hidup kita Tuhan akan perluas area kita ya bagaimana dengan masa datang itu bicara tentang cita-cita kita angan-angan kita impian kita di masa datang itu perlu kita bawa di hadapan Tuhan karena apa sejatinya ada tiga cita-cita dalam hidup kita pertama cita-cita kita sendiri kedua cita-cita orang tua kita terhadap kita harapan impian mereka walaupun mungkin mereka udah meninggal ya yang ketiga adalah cita-cita Tuhan belum tentu cita-cita Tuhan itu sama dengan cita-cita kita belum tentu cita-cita Tuhan sama juga dengan cita-cita orang tua kita terhadap kita dan belum tentu cita-cita orang tua kita itu sama dengan cita-cita kita sendiri dan belum tentu cita-cita orang tua kita itu sama dengan cita-cita Tuhan kepada kita contohnya saya waktu kecil itu cita-citanya kepengen jadi pramugari kepengen jadi peragamati gitu ya bapak ibu saudara kepengen jadi psikolog gitu ya yang menangani orang gila tempatnya itu siater gitu ya setelah saya dewasa saya takut kalau ketemu orang gila dan saya gemuk gak mungkin bisa jadi model ataupun menjadi pramugari ya siapa yang mau naik pesawatnya siapa yang mau nitipkan bajunya untuk saya peragakan ya gak ada lah ya gak ideal ya malah saya akhirnya ujung-ujungnya jadi guru sekolah minggu gitu ya gak seperti yang saya bayangkan jadi masa depan kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan bagian ini harus ada karena ini kita harus pulih dari masa lalu trauma masa lalu kita harus tinggalkan kebanggaan masa lalu kita harus terus berlari-lari ke depan kita lihat Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus jadi Rasul Paulus gak mau menganggap dirinya telah mencapai sesuatu itu piala gak boleh start dari nol ya nah nanti tanggal 14 Juni kalau Tuhan izinkan saya mengajar di Shema Adonai menggantikan ada pembicara yang berhalangan saya akan mengajar ini lebih mendalam yaitu a display of increase bagaimana kita meninggalkan trauma masa lalu dan piala masa lalu kita belajar dari dua tokoh yaitu Yesus dan Joshua itu bagus sekali Rema yang Tuhan bukakan saya rindu Anda bisa ikut ya bisa ikut jam 9 malam ya Bapak Ibu Saudara di channel Youtube Cahaya Firman atau masuk ke Zoom Shema Adonai baik kita lihat lagi Filipi 3 ayat 8 malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan ku lebih mulia daripada semuanya apa yang dia anggap rugi kebanggaan kebanggaan dia piala-pialanya ya bahwa dia disunat dari ke-8 dia dari bangsa Israel dia dari suku Benyamin dia orang Ibrani asli berbahasa Ibrani dia berpendirian terhadap hukum Taurat dia tergolong sebagai orang farisi bukan hanya mengikut Taurat tapi ahli Taurat farisi itu ahli Taurat tentang kegiatan dia kebanggaannya dulu dia itu penganiaya Jemaat Tuhan yang mengikuti jalan lurus lalu dia mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat dia dulu bangga dengan hal-hal seperti itu tapi setelah dia mengenal Yesus dia anggap itu semuanya sampah kebanggaan-kebanggaan di masa lalu dia tinggalkan itu yang Tuhan mau ya di bagian aspek kehidupan kita yang ke-10 lalu aspek kehidupan kita yang ke-11 manusia harus menemukan visi ilahi di dalam hidupnya itu bisa kita lihat di pengkotbah pasal 3 ayatnya yang ke-15 yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dikatakan disini dan Allah mencari yang sudah lalu artinya Allah itu mencari sesuatu apa yang Allah cari yang Allah cari adalah visi kita ini harus hidup ikut visinya Tuhan keatas adalah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan kebawah adalah kita kita mencapai yang namanya kebahagiaan kekanan kita mencapai memperoleh hidup kekal dan menjadi pemberita keselamatan hidup kekal melalui amanat agung kekiri jangan lupa Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan ekor naik dan bukan turun maju dan bukan mundur kenapa karena ketika kita menjadi kepala maka kita mencapai kebutuhan manusia yang tertinggi akan penghargaan dan akan kebutuhan manusia akan aktualisasi diri penghargaan penerimaan seperti itu ketika kita jadi kepala dan bukan ekor maju dan bukan mundur naik dan bukan turun nah itu ya itu yang Allah cari itu semua visi itu nah kalau menurut area pencapaiannya adalah visi universal visi kolektif visi pribadi visi universal adalah amanat agung visi kolektif adalah dimanapun kita ditempatkan Tuhan di komunitas di masyarakat seperti apapun Tuhan tempatkan di gereja tubuh Kristus seperti apapun kita ditempatkan kita harus bisa jadi garam dan terang visi pribadi kita adalah melalui talenta dan karunia yang Tuhan berikan kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan itu ya kita sudah belajar di bagian-bagian awal bagian ini juga harus ada jangan sampai kita hidup itu tidak punya visi kita sudah berkali-kali membuka 2 Samuel pasalnya yang ke 23 ayat 1-4 disitu tercantum visi hidup Daud karena dikatakan ini tutur kata Daud yang terakhir sebelum dia meninggal semacam kayak wasiatnya Daud kayak gitu ya biasa orang mau meninggal itu kata-kata terakhir itu kata-kata yang penting pesan gitu ya tutur kata Daud bin Isai tutur kata orang yang diangkat tinggi ya itu bagian salib yang kiri ya dia sudah diangkat tinggi yang diurapi oleh Yaakob Pak Masmur yang disenangi di Israel melalui talenta dan karunianya roh Allah berbicara dengan perantaraanku firmannya ada di lidahku Allah Israel berfirman gunung batu Israel berkata kepadaku ini visi hidup Daud ya apabila seseorang memerintah manusia dengan adil memerintah dengan takut akan Allah karena dia kan seorang raja panggilan dia sebagai seorang pemimpin Israel ya kan ia bersinar seperti fajar di waktu pagi pagi yang tidak berawan yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda bukankah seperti itu keluarga ku di hadapan Allah dan seterusnya itu visi hidup Daud dia jadi raja yang takut akan Allah membawa pengaruh seluruh bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan ya kan lalu dia menjadi seorang pemasmur yang disenangi menjadi orang yang diurapi Tuhan untuk mengajar lewat masmur-masmurnya menjadi orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan memberi pengaruh kepada seluruh bangsa jadi kita harus punya visi yang jelas kalau itu kan visinya Daud visi kita mungkin beda lagi ya kan nah yang ke-12 ini adalah aspek terakhir dari 12 aspek ketuhanan kita kan punya 38 aspek ya 12 yang pertama itu aspek ketuhanan sisanya sampai ke-38 itu ada aspek kemanusiaan nah aspek ke-12 adalah manusia harus menerima identitas sekunder yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidupnya beda ya kalau tadi identitas primer itu berbicara tentang siapa Tuhan bagiku dan siapa aku bagi Tuhan tapi kalau identitas sekunder itu adalah hal-hal yang gak bisa kita rubah kapan kita lahir di keluarga apa kita sukunya apa lahir tahun berapa kita generasi apa kalau saya ini generasi X ya di atas saya ada generasi sebelum X ya apa gitu terus di atasnya lagi ada generasi baby boomer ya ya seperti itu jadi di atasnya lagi generasi apa lagi ya di bawahnya X ada generasi Y ada generasi Z ada generasi Alpha ya nah oke nah sekarang kita lihat pengkotbah 3 kita kembali ke kita pengkotbah pengkotbah 3 ayatnya yang kedua ada waktu untuk lahir ada waktu untuk meninggal loh katanya Bu Grace kalau ada kata ada waktu ada waktu itu unsur manusia bukan keilahian itu unsur kemanusiaan bukan ketuhanan kenapa ini kok ayat 2A ada waktu untuk lahir ada waktu meninggal masuk dalam ke unsur ketuhanan nah disini serunya nih kita pengkotbah jadi pengkotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 itu adalah 38 aspek kehidupan manusia yang ada kata ada waktu untuk titik-titik ada waktu untuk titik-titik itu adalah aspek kemanusiaan sisanya itu adalah aspek ketuhanan tapi khusus di ayat 2A bertemunya aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan dalam satu ayat ketemunya disitu sambungannya ada disitu kenapa ya jelas lah ada waktu untuk lahir ada waktu untuk meninggal itu kan Tuhan yang ngatur kelahiran kita dan kapan kita meninggal kan itu ada dalam otoritas Tuhan ya jelas dong kalau kelahiran itu ya Tuhan pasti turut campur tangan ya kan gak mungkin enggak kenapa terus disini ada kata ada waktu untuk lahir karena ini juga mengandung unsur kemanusiaan nah bagaimana kita lahir di keluarga seperti apa lahir sebagai laki-laki atau perempuan rambut kita keriting atau lurus kita anak nomor berapa kulit kita warnanya sambung matang atau kuning langsat atau hitam kelam terus kita mata kita sipit atau lebar terus kita lahir di suku apa lahir di bangsa apa jadi bangsa jadi bangsa apa itu kan kita gak bisa memilih itu semua kan pengaturan Tuhan nah itu yang dinamakan identitas sekunder kita harus bisa terima identitas sekunder orang yang gak bisa terima identitas sekundernya dia tidak punya gambar diri yang sehat tentang dirinya dan dia bisa saja menolak dirinya sendiri dan orang yang menolak dirinya sendiri gak akan mengalami kemajuan di dalam hidupnya dan orang yang bisa menerima identitas sekunder dia akan menjadi orang yang gak minder dia akan menjadi orang yang percaya diri dia menjadi orang yang bersyukur dengan keadaannya Nah ini saya jelaskan Ada yang unik di pengkotbah 3 ayat 2A Di satu sisi ini adalah perbuatan Tuhan untuk menghadirkan seseorang anak bayi dalam sebuah keluarga Tetapi di sisi lain ini juga kehadiran anggota keluarga baru Di sebuah kehidupan sosial manusia Dalam sebuah lembaga terkecil dalam masyarakat yang dinamakan keluarga inti Saya ulangi ya Jadi pengkotbah 3 ayat 2 ini bertemunya aspek keilahian dan aspek kemanusiaan Aspek ketuhanannya adalah untuk seorang anak bisa lahir di sebuah keluarga Itu pasti Tuhan campur tangan Gak mungkin Tuhan gak campur tangan Lalu ketika seseorang anak lahir pasti di tengah-tengah keluarganya Setidaknya ibunya Kalau ayahnya gak ada pun setidaknya ibu yang melahirkan pasti dekat dengan dia Gak mungkin karena itu kan keluar dari rahim seorang ibu ya kan Seorang anak itu kan lahir dari rahim seorang ibu Minimal keluarganya itu ada pada saat seseorang itu dilahirkan Minimal adalah ibunya Kalau keluarga yang happy family Yang benar-benar papahnya itu siaga Suami siaga Itu istrinya hamil 9 bulan atau 8 bulan Dia sudah gak berani keluar-luar kota ya Dan handphonenya selalu menyala 24 jam ya Dia gak berani handphone itu mati gak bisa dihubungi ya Wah mungkin dia bawa 2 atau 3 handphone gitu ya Istrinya melahirkan dia langsung cepat-cepat pulang dari tempat kerjanya gitu ya Nah kalau keluarga semacam ini Mungkin dia akan kelahirannya Ditemani papanya Mamanya Kakaknya Omnya Tantanya Pak D-nya Budenya Kakeknya Neneknya Dari dua belah pihak Kakek neneknya Ada 4 orang gitu ya Lengkap Kayak gitu ya Jadi kelahiran seorang anak gak bisa dilepaskan dari keluarga Disinilah di sisi ketuhanan dan sisi family Bertemu dalam satu titik peristiwa yang sama Bagian ini harus ada Untuk kita menerima identitas sekunder ini harus ada dalam hidup kita Kenapa? Karena kita belajar dari Yabes Yuk kita baca Satu tawarik Yabes Ini terkenal sekali ya Sampai ada lagunya ya Kiranya Dan seterusnya ya Saya gak berani nyanyi panjang-panjang ya Ini nanti takut kena ranah youtube ya Kita lihat satu tawarik 4 Ayatnya yang ke 9 Sampai ayat yang ke 10 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya Kiranya engkau membergati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Perhatikan Yabes itu arti namanya the son of sorrows Anak pembawa sial Anak pembawa sengsara Anak pembawa kesakitan Mungkin Yabes ini dilahirkan dengan sangat sulit ya Zaman itu kan belum ada operasi cesar Dan kedokteran gak semaju Seperti zaman sekarang Ada penawar rasa sakit Dan lain sebagainya Injeksi dan lain sebagainya kan Jadi mungkin ibunya itu antara hidup Dan mati waktu melahirkan dia Tapi menurut tepsiran saya Ibunya ini gak mati waktu melahirkan Gak sama dengan menantunya Imam Eli ya Ketika melahirkan mati Kenapa saya berani menafsirkan seperti itu Karena kalau mati Kebanyakannya Alkitab pasti ditulis Seperti mamanya Benyamin Waktu melahirkan Benyamin kan setelah melahirkan mati itu Itu Alkitab pencatat Ya kan Lalu menantunya Imam Eli itu Waktu habis melahirkan mati Itu Alkitab pencatat Kalau Yabes gak dicatat mamanya mati Berarti mamanya ini hidup Setelah melahirkan itu masih hidup Itu tafsiran saya ya Alkitab gak menulis loh ya Kita menafsirkan aja Nah disini dikatakan Ibunya itu kasih nama Yabes Yabes itu nama seolah-olah kayak Hei anak pembawa sial Sini kamu Sial, sial, sini Ya mungkin semacam itulah ya Kalau di bahasa Indonesia Tapi Yabes itu mau berdamai Dengan identitas sekundernya Nama yang diberikan orang tuanya Tapi dia punya jalan keluar yang lain Dia gak pergi ke pengadilan Untuk mengganti namanya Dia gak datang ke hakim Untuk minta pengesahan Pergantian nama Yang dia lakukan juga Tidak marah ke orang tuanya Lalu memberontak Enggak Yang dia lakukan adalah Datang kepada Tuhan Dan berdoa Berseru-seru kepada Tuhan Mungkin ada identitas primer Yang gak enak Di dalam hidup kita Ada seorang hamba Tuhan Yang bersaksi Dia itu dianggap Pembawa sial Karena ketika Hari-hari Dimana dia lahir Itu seorang anggota Keluarga mereka tuh Mati kecelakaan Di jam dan hari yang sama Sejak saat itu Dia dianggap Pembawa sial Dia menjadi orang yang Sangat tertolak Sekali Ya Mungkin ya Mungkin Bapak Ibu Saudara Ada identitas sekundari Yang gak bisa kita terima Karena apalah Mungkin ada banyak alasan Dan banyak cerita Story di balik itu semua Tapi yang paling penting Bagi kita adalah Ayo kita berdamai Dan kita mau datang Kepada Tuhan Untuk kita itu sampai Bisa menerima Identitas sekundari Kita dengan baik Dan dengan demikian Kita mengampuni Orang-orang yang Mungkin Melukai kita Membuli kita Memberi nama Yang artinya Gak baik Sama kita Memberi nama julukan Nama panggilan Yang gak enak Mungkin kita dari kecil Sering dipanggil Gendut Gara-gara Mungkin kita Kecilnya gemuk Mungkin kita Pipinya Tembem Kita dipanggil Cemplu Mungkin dari kecil Kita kerempeng Kita dipanggil Tiang listrik Tiang listrik Jadi bahan tertawaan Dan lain sebagainya Itu sangat melukai Harga diri kita Dan itu sangat Menghambat Kecerdasan kita Yang perlu kita lakukan Adalah datang kepada Tuhan Untuk mengalami Pemulihan Itu saya alami Bapak Ibu Saudara Karena waktu kecil Itu kan saya Nama saya kan Grace Itu susah disebutkan Untuk anak kecil Bilang Grace Itu kan susah Grace Itu kan susah Nah Waktu kami pindah rumah Dari Tengger Ke Malang Untuk sekolah Anak-anak Kami pindah ke Malang Jadi papi saya Yang kalau weekend pulang Itu Saya pergi ke tukang Rotek Rujak Cinggur Kalau di Jawa Timur Rujak Cinggur Di Malang Saya ditanya Namanya siapa Saya bilangnya Gigut Saya belum bisa Bilang Grace Belum bisa Lalu mama saya Kalau beli lotek Ditanya tetangga Itu anaknya Kok ceripis sekali Yang namanya Gigut Itu Mama saya juga Kaget Nggak ada tuh Anak saya namanya Gigut Yang mana Yang ponian tuh Yang ponian Yang segini Oh itu namanya Grace Sejak saat itu Saya seluruh keluarga Saya panggil Saya gigut Sampai sekarang Ternyata saya itu Akademis saya itu Parah Saya kelas 2 SD Hampir nggak naik kelas Kelas 5 SD Pernah gagah rotak Pokoknya saya kalau naik Itu cuma nyaris Nggak naik Tapi naik Nyaris nggak naik Tapi naik Pokoknya ranking Paling bawah Selalu Sampai tamat SMA Setelah saya kuliah Saya pindah ke luar kota Nggak ada orang panggil saya Dengan nama itu lagi Ya tapi Orang gereja Orang sekolah Nggak ada yang panggil Gigut Itu hanya untuk di rumah Tapi begitu saya kos Di luar kota itu Nggak ada lagi yang panggil itu Semua orang panggil saya Grace Dan Entah mungkin ada pengaruhnya Atau tidak Saya nggak tahu Tapi IP saya Waktu di kampus itu 3 Selalu 3 ke atas Itu bagus ya Paling bagus itu kan 4 Kalau 3 ke bawah Itu kurang bagus ya Dan saya waktu kuliah Selalu ranking 2 Dan suatu saat Saya mengikuti Satu kem wanita bijak Disitulah saya pulih Pulih terhadap Identitas sekunder ini Ya Pulihnya kayak gini Waktu ada altar kol Saya maju ke depan Saya nangis Karena saya Diingatkan sama roh kudus Satu ayat yang berkata Aku memanggil kamu Dengan namamu Itu kan ada ayatnya ya Kepada Yesaya atau Yeremia Saya lupa Aku memanggil kamu Dengan namamu Jadi Tuhan itu Nggak pernah panggil saya Gigut Tuhan panggil saya itu Selalu dengan Grace Oh senangis Teringat ayat itu Senangis Saya pulih disitu Waktu saya mengikuti Kem wanita bijak itu Saya sudah menikah Saya sudah menikah Nah Apa namanya Sekarang Saya sudah berdamai Dengan nama itu Saya gigut Itu saya artikan sendiri G itu adalah G Singkatan dari Grace G itu artinya baik Grace adalah orang yang baik Saya berdamai Dengan nama itu Sehingga sekarang Kalau saudara-saudara saya Telepon Atau ketemu Masih panggil Dengan nama itu Saya nggak masalah Saya senyum-senyum Saya kata Tapi sempat Itu membuat Riga diri saya Gambar diri saya Terganggu Terusik Saya nggak bisa menerima Identitas sekunder Dalam hidup saya Seperti itu Baik Nah Yang membedakan Aspek ketuhanan 12 aspek ini Dengan aspek-aspek Kemanusiaan adalah Semua aspek ketuhanan Tidak bisa Dibeli dengan uang Oke Masih ada waktu Kita mau coba Ulik lagi ya Dari aspek ketuhanan pertama Bisa nggak dibeli dengan uang Bahwa kita menjadikan Tuhan sentral Dalam hidup kita Sehingga kita menaruh Iman percaya kita Kepadanya itu Bisa diuangkan nggak Nggak bisa Tuhan ada di semua musim Kehidupan kita Bisa nggak kita membeli hal itu Tuhan Aku bayar sekian Supaya Engkau ada di musim Hidupku saat ini Nggak bisa Hidup kekal Apalagi Nggak bisa dibeli dengan uang Ya kan Identitas primer Siapa Tuhan bagi kita Siapa kita di depan Tuhan Apakah itu bisa dibeli dengan uang Nggak bisa Darah Yesus itu Untuk menyelamatkan kita Sangat mahal harganya Lunas dibayar Nggak bisa diuangkan Sekalipun kita memiliki Seluruh dunia Untuk bayar darah Yesus Tetes pun nggak bisa Ya Pergaulan dengan Tuhan Itu juga nggak bisa dibeli Misalnya nih Bu Heni ini pergaulan dengan Tuhan Jauh lebih dalam Daripada saya Bu Heni saya beli dong 200 ribu Saya minta nih Step pengenalan Bu Heni Dengan Tuhan Satu senti aja Saya ambil Jadi punya saya Nggak bisa Nggak bisa dibeli dengan uang Kesehatan jiwa Nggak bisa dibeli dengan uang Kesehatan tubuh Nggak bisa dibeli dengan uang Hukum-hukum Tuhan Itu sudah ada Tuhan sudah sediakan Kita nggak perlu beli Yang penting kita taat Takut akan Tuhan Itu juga nggak bisa diuangkan Aku mau beli Takut akan Tuhan Nggak bisa dibeli Itu adalah Keputusan Dan yang Setelah diulang-ulang Akhirnya membentuk karakter Mengelola identitas Kesembuhan dari trauma Meninggalkan kebanggaan Piala masa lalu Mengembangkan talenta karunia Yang Tuhan berikan hari ini Menyerahkan cita-cita Visi impian kita kepada Tuhan Itu semua Nggak bisa dibeli dengan uang Banyak orang yang hidupnya Nggak punya impian Itu banyak loh ya Dan itu orang hidup Seperti itu Hidup kayak robot Yang penting bangun Makan Kerja Pulang Tidur lagi Besok ulangi lagi Hal yang sama Nggak punya impian Kita kalau ketemu orang yang visioner Coba Rasa visionermu itu Tak beli Nggak bisa Visi Itu juga Nggak bisa Dibeli dengan uang Identitas sekunder Kita menerima Diri kita adanya Itu nggak bisa dibeli dengan uang Itu perlu pemulihan Di hadapan Tuhan Baik Jadi yang membedakan 12 aspek ketuhanan Dengan aspek-aspek yang lain Aspek kemanusiaan adalah Ada hal di dalam hidup kita Yang bisa Dibeli dengan uang Tapi ingat Ada juga Hal-hal Dalam hidup kita Yang tidak bisa Dibeli dengan uang Kalau hidup kita Tergerus untuk Cari uang Cari uang Cari uang Cari uang Terus Kita nggak punya Waktu untuk punya Hubungan pribadi Dengan Tuhan Hidup kita menjadi Nggak seimbang Antara yang Tidak bisa dibeli Dengan uang Dengan yang bisa Dibeli dengan uang Nah ketika kita Didapati Punya uang Banyak Ternyata kita Miskin dalam Pengenalan akan Tuhan Bisa terjadi nggak Kayak gitu Bisa banget Karena manusia Sering lupa Ada hal yang Tidak bisa Dibeli dengan uang Saya cerita ya Berapa hari yang lalu Keponaan saya Ulang tahun Ditanya sama Pengkotbahnya Pengkotbahnya juga Keponaan saya yang lain lagi Yang lebih tua Joyce Keberhasilan apa yang Pernah kamu raih Dalam hidupmu Dia nanya lagi Sama Kakaknya Vigo Boleh nggak Kak dibagi dua Keberhasilan yang Bisa dilihat Dan tidak dilihat Oh boleh Boleh Silahkan Tuh dia jelaskan Keberhasilan saya Yang bisa dilihat Ini 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 Yang tidak bisa dilihat Ini 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 Keren banget Keponaan saya Namanya aja Anak putri Umur 17 tahun Pasti udah keren ya Cara berpikirnya Udah dewasa Nah sama juga Dengan hidup kita Hidup kita tuh Ada bagian yang Bisa dibeli dengan uang Ada bagian yang Tidak bisa dibeli dengan uang Nah saya akan Cantumkan Quotes-quotes Yang saya kumpulkan Hari ini Tadi saya edit Materi ini Untuk Anda Sebelum hari ini Materi ini Belum selengkap ini ya Baik Quote dari orang Bernama Pat Williams Dia menulis buku What are you living for Investing your life In what matters Smooth Dia mengatakan begini Money Money Can buy a house But not a home Uang itu bisa Membeli rumah Tapi gak bisa Membeli Keindahan Sebuah keluarga Money Can buy A bed But not a rest Uang itu bisa Membeli tempat tidur Seempuh Apapun Semahal apapun Tapi tidak bisa Membeli Istirahat Yang nyenyak Money can buy A food But not an Appetite 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 Uang itu bisa Membeli makanan Seenak apapun Tapi gak bisa Membeli Money can buy An information But not wisdom Uang bisa Membeli Semua informasi Semua data Bisa kita beli Tapi tidak bisa Belum tentu Bisa membeli Kebijaksanaan Money can buy A thrills But not a joy Uang itu Uang itu Gak bisa Memberikan Kita Suka cita Gak bisa Membeli Suka cita Suka cita Gak bisa Dibeli Dengan uang Money can buy Associates But not friends Uang itu Bisa Membawa Kita masuk Dalam perkumpulan Yang harus Bayar Iuran Semahal Apapun Tapi Uang gak bisa Membeli Pertemanan Money can buy A servants But not Loyality Uang itu Bisa Membayar Pelayan Bisa Menggaji Karyawan Tapi Tidak bisa Membeli Kesetiaan Untuk Mereka Bisa Kita Paksa Setia Sama Kita Tidak Bisa Money can buy A flattery But not Respect Uang itu Bisa Membuat Orang itu Patuh Sama kita Tapi Tidak Uang itu Tidak Bisa Membeli Orang itu Menghormati Rasa Respect Rasa Hormat Sama kita Kita lanjut Quote Dari Margaret Walker Sahabat Dan Cara Baik Akan Membawa Anda Ketempat Yang Tidak Bisa Didatangi Uang Jadi Banyak Hal Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Termasuk Sahabat Dan Cara Yang Baik Atau Metode Kreatif Itu Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Saya Bisa Kasih Tips Kreatif Ngajar Sekolah Minggu Tapi Setelah 20 materi Anda Praktekkan Di tempat Pelayanan Masing-masing Anda Mati Gaya Lagi Terus Yang Kedua Satunya Bagaimana Minggu Kedua Satunya Udah Mati Gaya Itu Tidak Bisa Diuangkan Quote From Anonim Jadi Orang Yang Tidak Dikenal Berkata Begini Uang Tidak Dapat Membeli Kebahagiaan Tetapi Dapat Membeli Ketidak Bahagiaan Yang Anda Ingin Kan Bagus Banget Quote Ini Artinya Kayak Gini Sekalipun Kita Menganggap Itu Kalau Kita Punya Uang Banyak Itu Kita Bahagia Ternyata Setelah Itu Kita Jalani Oh Kok Gak Seperti Yang Saya Bayangkan Saya Hari Ini Membaca Banyak Kisah Orang Yang Menang Lotri Menang Lotri Berapa Triliun Triliun Ternyata Hidupnya Gak Bahagia Menang Lotri Tapi Ternyata Hidupnya Itu Pada Akhirnya Mengenaskan Diakhiri Dengan Mengenaskan Berikutnya Quote Dari Isaac Walton Dia Berkata Begini Perhatikan Kesehatan Anda Jika Anda Memilikinya Pujilah Tuhan Dan Berilah Nilai Setelah Hati Nurani Karena Apa Karena Kesehatan Adalah Berkat Kedua Yang Tidak Dapat Dibeli Dengan Uang Benar Kan Tadi Unsur Kesehatan Ada Di Dalam Unsur Ketuhanan Bukan Kemanusiaan Karena Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Artinya Menurut Isaac Walton Hal Pertama Yang Bernilai Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Itu Hati Nurani Setelah Itu Baru Kesehatan Luar Biasa Karena Hati Nurani Yang Menjadi Pagar Menjadi Mercusuar Buat Kita Itu Berkata Iya Terhadap Kesekudusan Berkata Tidak Terhadap Dosa Itu Sangat Penting Hati Nurani Ini Penjaga Kita Hati Nurani Itu Yang Dipakai Tuhan Untuk Berbicara Kepada Kita Itu Sangat Penting Kalau Orang Tidak Punya Hati Nurani Tidak Ada Bedanya Dengan Binatang Yang Membuat Manusia Punya Budi Bekerti Itu Karena Memiliki Orang Menjanjikan 10 Juta Rupiah Untuk Membiarkan Dia Memegang Biji Mata Anda Tanpa Bergedip Maksudnya Gini Anda Tak Kasih 10 Juta Tidak Boleh Bergedip Selama Berapa Menit Anda Tidak Akan Berhasil Mendapatkan Uang Tersebut Pada Saat Terakhir Sifat Alami Akan Memaksa Anda Bergedip Sifat Alami Akan Melindungi Dirinya Sendiri Ini Quote Dari Dick Gregory Berikutnya Quote Dari Richard M. Devos Uang Tidak Dapat Membeli Damai Dalam Pikiran Uang Tidak Dapat Menyembuhkan Hubungan Yang Rusak Atau Memberikan Arti Pada Hidup Yang Tidak Punya Arti Ini Bicara Visi Hidup Yang Tidak Punya Arti Itu Orang Yang Tidak Punya Visi Itu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Orang Kaya Yang Berapapun Miliard Uangnya Kalau Tidak Punya Visi Hidup Hampa Ya Baik Seperti Itu Kita Sudah Menyelesaikan Hari Ini 12 Aspek Ketuhanan Tepat Seperti Yang Saya Perkirakan Kita Sampai Di Poin Kedua Belas Minggu Depan Kita Akan Belajar Poin Ketiga Belas Dan Seterusnya Saya Serahkan Kembali Waktunya Kepada Ibu Ingrid Silahkan Terima Kasih Ibu Gris Terinya Luar Biasa Itu Tentang Visi Yang Benar 12 Aspek Ketuhanan Dalam Hidup Kita Visi Yang Benar Harus Kita Taruh Di Semestinya Seperti Itu Sehingga Kita Boleh Bahagia Kita Boleh Merasa Puas Malahan Kita Jadi Saluran Berkat Orang Lain Betul Terima kasih Bu Saya rasa Teman-teman Pemirsa Yang ada Di Platform Youtube Maupun Di Zoom Atau Di IG Tiktok Atau FB Pasti Diberkati Saya yakin Itu Dan Persiapkan Pertanyaan Saudara Di Platform Silahkan Mempersiapkan Pertanyaan Sambil Kita Akan Mengisi Sementara Akan Ada Pengumuman Dari Kegiatan-kegiatan Sema Adona Yang Terdekat Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Heni Sementara Itu Silahkan Bapak Ibu Yang Ada Di Zoom Mengisi Formulir Presensi Kehadiran Sehingga Boleh Kita Monitor Kelanjutannya Ada Linknya Silahkan Link Presensinya Sudah saya kirim Di kolom Chat Zoom Teman-teman Tolong Dibantu Isik Baik Terima kasih Baik Kita Sebelum Masuk Ke Sesi Tanya-jawab Kita Akan Mendengar Pengumuman Dari Kegiatan-kegiatan Sema Adona Yang Terdekat Silahkan Ibu Heni Disampaikan Baik Ibu Saya Akan Share Ya Bapak Ibu Malam Ini Kita Akan Ada Pengajaran Pengajaran Yang Dari Bapak Pendeta Daniel Palungan Dia Seorang Dosen Teologi Dan Dia Akan Memaparkan Pengajaran Haria Roh Kudus Dalam Hidupan Yesus Nah Bapak Ibu Mari Kita Belajar Karena Pelajaran-pelajaran Yang Dia Sampaikan Itu Adalah Pelajaran-pelajaran Muatannya Muatannya Adalah Pelajaran-pelajaran Teologi Jadi Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Walaupun Kita Tidak Pergi Sekolah Teologi Tapi Kita Harus Belajar Dengan Sistem Yang Benar Bapak Ibu Dan Moderatornya Adalah Samsyakian Nah Hari ini Jangan 19 Bapak Ibu Malam Ini Setelah Acara Ini Baik Kemudian Malam Ini Juga Bapak Pendeta Dr. Yudi Seorang Dosen Dia Akan Mengajarkan Dari Buku Sejarah Penembusan Seri Keenam Nah Banyak Yang Laporan Ke Saya Teks Katanya Waduh Bu Saya Sudah Baca Alkitab Berkali-kali Juga Ternyata Saya Baru Tahu Susunannya Eh Sama Sama Saya Dulu Saya Demikian Baik Bapak Ibu Ayo Kita Belajar Hari Ini Akan Memupas 24 Divisi Orang Lewi Dan Moderatornya Adalah Saya Sendiri Jam 21 Wip Bapak Ibu Kita Berkumpul Kita Akan Belajar Bersama-sama Kemudian Besok Ibu Grace Akan Menyampaikan Pengajaran Di Women Ministry Mengenai Ukiran Pohon Purma Di Bait Bait Suci Itu Moderatornya Adalah Ibu Christine Besok Sabtu Jam 9 Pagi Dicatat Bapak Ibu Jam 9 Pagi Kita Ada Women Ministry Ibu Grace Akan Memaparkan Ukiran Pohon Purma Di Bait Suci Wow Itu Apalagi Gitu Ya Nah Kalau Mau Tahu Seperti Saya Dulu Belum Tahu Apa-apa Begitu Dijelasin Sama Guru Di Kelas Di Tempat Saya Bergerja Wih Sampai Saya Tergagum Dan Air Mata Saya Tercurak Karena Sangkin Saya Bersyukur Tuhan Dengan Belajar Firman Tuhan Ternyata Banyak Sekali Yang Disingkapkan Tuhan Terhadap Saya Kemudian Jumsema Adonai Dari Hari Senin Sampai Sabtu Kami Ada Renungan Pagi Yang Dilayani Oleh Hamba Hamba Tuhan Yang Sangat Memberkati Bapak Ibu Yang Belum Pernah Melihat Belum Pernah Menonton Ayo Lihat Tapi Adanya Hanya Di Channel Cahaya Firman Ini Channel Baru Kami Channel Cahaya Firman Sudah Berkali Kali Saya Katakan Kami Harus Kali Kuat Di Dalam Pelayanan Firman Tuhan Karena Channel Pertama Dan Channel Kedua Hilang Dimakan Bumi Tidak Tahu Apa Alasannya Telah Kami Minta Kembali Ternyata Di Dalam Memberitakan Firman Walaupun Di sini Tidak Ada Debat Debat Tetap Aja Ya Pekerjaan Iblis Ingin Menghambat Pekerjaan Tuhan Oleh Sebab Itu Saudara Saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Saya Mohon Tolong Bantu Kami Di Dalam Doa Ya Tolong Disupport Dalam Doa Doa Kalian Agar Channel Cahaya Firman Dan Zoom Sema Adonai Diberkati Sehingga dapat Memberkati Banyak Orang Baik Bapak Ibu Saya Kembalikan Ke Ibu Ingrid Dipersilahkan Bu Terima Kasih Bu Heni Bu Pengumumannya Saya Rasa Ini Boleh Memberkati Kalau Diikuti Kegiatan Kegiatan Ini Bisa Langsung Lewat Youtube Bisa Langsung Lewat Zoom Mohon Maaf Bu Grace Minta Diulang Kirim Link Pres Kormuli Presensinya Bu Sudah Sudah Bu Saya Lanjut Lagi Saya Yakin Ini Kegiatan Kegiatan Ini Akan Sangat Memberkati Saya Mengikuti Juga Dari Youtube Bapak Ibu Silahkan Diikuti Banyak Hal Yang Bagus Dan Menarik Dan Yang Membuka Wawasan Kita Termasuk Sore Ini Baik Kita Masuk Di Dalam Sesi Tanya Jawab Silahkan Bapak Ibu Yang Di Zoom Dan Amut Silahkan Disampaikan Langsung Tetapi Yang Melalui Youtube Nanti Akan Dibantu Oleh Ibu Hennie Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Terima kasih Silahkan Ada yang Mau bertanya Ibu Grace Sudah Siap Menjawab Saya Yakin Banyak Hal Yang menarik Di dalamnya Untuk Ditanyakan Oh Bapak Bapak Kalau Mereka Mereka Bagaimana Bagaimana Saya Dipanggil Gigut Padahal Nama Susan Grace Itu Mempengaruhi Akademi Saya Blah Blah Saya Cerita Waktu Saya Dipulihkan Blah 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 Itu Mereka Akan Tertarik Sehingga Mereka Oh Berarti Firman Tuhan Benar Kita harus Sembuh Dari Trauma Benar Setelah Bu Grace Sembuh Dari Trauma Gak Ada Lagi Yang Panggil Gigut Akademis Naik Benar Jangan Aku Akademis Ini Jelek Gara Aku Ada Bagian Bagian Identitas Sekunder Ini Aku Belum Bisa Terima Seperti Itu True Story Itu Selalu Harus Kita Cari Di Internet Kisah Dari Orang Lain Pengalaman Pak Edi Sendiri Sebagai Seorang Bapak Guru Pak Edi Apa Yang Bapak Alami Dari Kedua Aspek Itu Yang Bisa Diceritakan Ke Anak Anak Sebagai Contoh Nyata Itu Mereka Akan Ngedengerin Dan Anak Anak Itu Akan Mereka Takjub Oh Ternyata Guruku Tidak Cuma Teori Dia Sendiri Ngalami Nanti Bahkan Dia Akan Cerita Akan Temennya Yang Di Kelas Lain Mungkin Eh Kamu Udah Tahu Belum Ceritanya Pak Edi Kamu Udah Tahu Belum Ceritanya Bu Gris Ternyata Bu Gris Panggilannya Gigut Waktu Kecil Mereka Mungkin Akan Ngetawain Tapi Waktu Mereka Mengetawain Mereka Jadi Sadar Oh Ya Ada Bagian Dalam Diriku Ini Aku Sering Diejek Waktu Kecil Gambar Diriku Terganggu Gini Itu Nancep Tapi Kalau Ada Kalau Kita Bisa Campur Lagi Dengan Menu Yang Lebih Komplit Pertama Kebenaran Firman Kedua Hidup Elvis Presley Meninggalnya Gimana Dia Punya Segalanya Tapi Dia Didapati Meninggal Kemungkinan Besar Karena Overdosis Kayak Gitu Apakah Dia Punya Kekayaan Dan Punya Segalanya Membuat Dia Bahagia Kalau Dia Bahagia Kenapa Dia Cara Matinya Seperti Itu Apa Dia Kurang Terkenal Apalagi Seluruh Dunia Kenal Dia Dia Raja King Of Rock And Roll Saya lupa Julukannya Elvis Presley Cari Tokoh-tokoh Yang Mereka Kenal Seperti Misalnya Artis Korea Kan Ada Yang Bunuh Diri Siapa Namanya Yang Terkenal Anak-anak Sekarang Nggak suka K-pop K-pop Kita Bilang Mereka Orang-orang Yang mati Bunuh Diri Kurang Apalagi Mereka Udah Terkenal Udah Kaya Masa Mudanya Udah Berprestasi Filmnya Udah Mendunia Blah-blah Kurang Apalagi Mereka Punya Segalanya Tapi Hidup Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Mereka Hanya Punya Aspek Hidup Yang Satunya Aja Tapi Yang Satunya Ini Nggak Punya Nah Jadi Pak Edi Kalau Ngajar Ke Anak Muda Nggak Bisa Sepadet Ini Nggak Bisa Misalnya Ini Kan Ada 12 Aspek Ketuanan Pak Edi Bagi Aja Ngajar Jadi Tiga Kali Aspek Satu Sampai Empat Disertai Dengan Kisah Inspirasi Dunia Sama Disertai Kisah Pak Edi Sendiri Bagi Hidup Kita Sebagai Seorang Guru Lalu Nanti Tetap Muka Kedua Kita Ceritain Aspek Kelima Sampai Aspek Kelapan Nanti Tetap Muka Ketiga Kita Ceritain Aspek Kesembilan Sampai Aspek Keluar Belas Jadi Nggak Bisa Padet Gini Waktunya Nggak Cukup Untuk Kita Bagiin Diri Kita Sendiri Nanti Kalau Waktu Kita Bagiin Minggu Depan Mereka Sudah Lupa Aspek Yang Minggu Lalu Apa Saja Jadi Digado Gado Ini Alkitab Bilang Ini Ini Yang Terjadi Di Dunia Ini Yang Pak Guru Bagiin Pengalaman Pak Guru Terus Minggu Depannya Bagian Berikutnya Jadi Sedikit Demi Sedikit Tapi Mendarat Yang penting Hidup Mereka Berubah Apakah Menjawab Pak Edi Bagaimana Pak Edi Puas Atau Ada Masih Bertanya Lagi Halo Pak Edi Terima kasih Pencerahannya Tuhan Berkati Ya Angka Dari Itu Saya Kalau Ngajar Ada Titik Di Mana Saya Teringat Akan Sebuah Kesaksian Pribadi Saya Saya Tidak Segan Menyampaikan Karena Apa Kita Seorang Pengajar Ini Harus Apa Istilahnya Tidak Cuma Membagikan Sesuatu Yang Apa Kata Alkitab Tetapi Kita Sendiri Ini Harus Menunjukkan Ke Orang-orang Yang Kita Ajar Bagaimana Hidup Kita Pun Diubahkan Oleh Firman Yang Sama Yang Mereka Dengar Saat Ini Ketika Mereka Melihat Ternyata Hidup Kita Diubahkan Mereka Tidak Menganggap Alkitab Itu Kuno Alkitab Dulu Tidak Tidak Relate Teman Zaman Sekarang Emang Bapak Pernah Ngalami Bapak Cuma Teori Aja Nah Tapi Waktu Kita Membagikan Pengalaman Kita Disitulah Anak-anak Itu Ternyata Bener Alkitab Beneran Amin Jadi Tapi Hati-hati Jangan Kita Berada Di Ekstrim Yang Satunya Lagi Kita Pengalaman Terus Yang Kita Ceritakan Tidak Ada Dasar Alkitab Pada Akhirnya Kita Menjadikan Pengalaman Kita Seperti Kayak Ayat Alkitab Kamu Harus Seperti Aku Bapak Ngalami Gini Kalian Sebagai Murid Bapak Juga Harus Ngalami Persis Seperti Bapak Ya Tidak Bisa Itu Salah Jadi Semua Pengalaman Yang Kita Alami Dengan Tuhan Itu Harus Berdasarkan Alkitab Kalau Tidak Ada Ayat Nggak Ada Penggalian Firmannya Hanya Kesaksian Kesaksian Tok Itu Saya Juga Nggak Suka Nggak Setuju Jadi Semua Itu Basiknya Dari Alkitab Baru Kita Bagiin Kehidupan Kita Baru Kita Lihat Contoh Contoh Apa Yang Terjadi Di Dunia Dengan Orang Orang Di Sekitar Kita Seperti Itu Ya Pak Edi Terima kasih Bu Pencernaannya Bu Ya Baik Ada Lagi Mungkin Yang Mau Bertanya Silahkan Sambil Tunggu Saya Boleh Tanya Dua Ya Silahkan Bu Ingrid Baik Sambil Tunggu Yang lain Boleh Siap Pertanyaan Mungkin Dari Ibu Henny Mungkin Juga Dari Youtube Ada Yang Boleh Pertanya Dari Kedua Aspek Ketuhanan Itu Mana Yang Paling Penting Bu Grace Itu Yang Pertanya Yang Pertama Kedua Dari Kedua Aspek Ketuhanan Itu Mana Yang Paling Sulit Untuk Dilakukan Bu Untuk Pertanyaan Pertama Mana Yang Paling Penting Saya Nggak Bisa Jawab Karena Semuanya Penting Maksudnya Gini Aspek Pertama Tuhan Adalah Sentral Dalam Hidup Kita Itu Kan Iman Kita Kita Letakkan Ketuhan Yang Benar Tapi Kalau Kita Nggak Takut Tuhan Ya Percuma Iman Kan Sertai Ketaatan Kalau Nggak Kan Mati Terus Kita Mementingkan Oh Yang Paling Paling Itu Takut Akan Tuhan Tapi Kita Nggak Pemberhatikan Hukum Hukum Tuhan Akhirnya Ketaatan Yang Seperti Apa Ukurannya Apa Ya Nggak Bisa Terus Kita Wah Yang Penting Itu Takut Akan Tuhan Hukum Hukum Tuhan Menjadikan Tuhan Sebagai Sentral Dalam Hidup Kita Menyadari Bahwa Tuhan Selalu Ada Dalam Musim Hidup Kita Tapi Trauma Masa Lalu Nggak Kita Beresin Sekunder Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Kita Gambar Diri Kita Rusak Kita Nggak Bisa Bersyukur Kita Dijadikan Perempuan Kita Pengen Jadi Laki Laki Ya Percuma Juga Jadi Bu Ingrid Kalau Ditanyakan Dari 12 Aspek Ini Mana Yang Penting Semua Rata Itu Semuanya Penting Iman Tanpa Perbuatan Mati Iman Nggak Punya Pengharapan Ya Percuma Pengharapan Nggak Punya Perbuatan Ya Percuma Jadi Itu Semuanya Aspek Itu Nggak Bisa Kita Pisah Pisah Kan Itu Semua Terkait Satu Dengan Yang Lain Menjadi Satu Kesatuan Dan Semuanya Penting Nah Sekarang Bu Ingrid Tanya Lagi Yang Kedua Dari 12 Aspek Yang Paling Sulit Kita Lakukan Yang Mana Nah Itu Jawabannya Bisa Nggak Sama Kepada Setiap Orang Mungkin Kalau Saya Dibesarkan Dengan Kurang Kasih Sayang Ayah Kurang Perhatian Ayah Saya Dibesarkan Dengan Seolah Single Single Parent Karena Mama Saya Apa-apa Ditangani Sendiri Papa Lebih Banyak Di Tempat Pelayanan Sehingga Mungkin Bagi Saya Yang Paling Berat Itu Pemulihan Trauma Masa Lalu Itu Memberati Hidup Saya Saya Selesai Di Area Itu Penyelesaian Berlapis Lapis Pelan Pelan Nggak Bisa Langsung Frontal Butuh Waktu Intim Terus Dengan Tuhan Sampai Benar-benar Pulih Tapi Mungkin Bagi Bu Ingrid Yang Hidup Di Keluarga Happy Family Yang Orang Tuanya Penuh Kasih Sayang Yang Ayahnya Nggak Kurang Perhatian Nama Anak Gadisi Dan Sebagainya Mungkin Di area Itu Bu Ingrid Nggak Terlalu Bergumul Tapi Mungkin Pergumulan Bu Ingrid Di Area Yang Lain Karena Kita Punya Latar Belakang Yang Berbeda Tapi Kalau Mana Yang Penting Semuanya Begitu Bu Ingrid Baik Bu Terima kasih Banyak Buat Penjelasannya Disini Ada Pak Siagian Yang Sudah Rise Hand Masih Ada Waktu Saya Pikir Bu Silahkan Siagian Ya Selamat Malam Semua Selamat Malam Ibu Pres Luar Biasa Setiap Ada Ketemu Selalu Membawa Berkat Iya Bu Cik Dari Dari Ini Aja Bu Ya Dari Temanya Itu kan Hidup Yang Terus Memancar Itu kan Sangat Luar Biasa Dari Satu Sisi Kita Memang Hidup Kita Harus Terus Memancar Sebagai Yang Sudah Mengenal Bermat Tuhan Itu Memang Harus Bisa Kita Terus Memancar Bagaimana Supaya Hidup Kita Terus Memancar Di saat-saat Ada situasi Bermasalahan Dalam pekerjaan Dalam keluarga Dalam gereja Dalam Terpumpulan Apa yang harus Kita buat Bu Terima kasih Wah Pertanyaannya Pertanyaan Super Pertanyaan Tinggi Pertanyaannya Jadi Pak Materi kita Ini kan Meneliti Banyak Bagian Alkitab Yang kita Soroti Nah Untuk Menyoroti Pengkotbah 3 Ayat 1-15 Kita Memberi Judul Hidup Sebagai Kehidupan Seperti Air Yang Terus Memancar Nanti Kalau kita Bahas Kejadian 1-5 Kita Punya Judul Hidup itu Seperti Pohon Yang ada Akar Batang Karena itu Ada prioritas Dari Tuhan Pengambilan Keputusan Komunitas Pekerjaan Kebutuhan 5 itu Seperti Akar Batang Ranting Carang Ranting Buah Kayak gitu ya Nah Nanti Waktu kita Membahas Tentang Hidup Berkemenangan Itu Ayatnya Banyak Tersebar Di mana-mana Seperti itu Nah Tapi sekarang Pertanyaan Bapak Bagaimana nih Caranya supaya Hidup kita Seperti air Yang terus-menerus Memancar Seperti perkataan Yesus Kepada perempuan Samaria Kalau gak salah Yohanes 4 Kita buka Yohanes 4 Yohanes 4 Yang dibacakan oleh Bu Ingrid Perkataan Yesus Dengan perempuan Samaria Yohanes 4 Ayat 14 Tetapi Barang siapa Minum air Yang akan Kuberikan Kepadanya Ia tidak akan Haus Untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan Kuberikan Kepadanya Akan menjadi Mata air Di dalam dirinya Yang terus-menerus Memancar Sampai kepada Hidup yang kekal Pertanyaan Pak Sam Ini pertanyaan Tingkat Dewa Pertanyaan tingkat tinggi Bagus Jadi Pak Sam Nanya Terus gimana Bu Grace Caranya Supaya kita ini Bisa Menjadi hidup Yang terus-menerus Memancar Sampai pada Hidup yang kekal Padahal kan kita Diliputi oleh Banyak masalah Di tempat pekerjaan Ada masalah Di keluarga Ada masalah Di kerabat Ada masalah Di masyarakat Ada masalah Pasti ada masalah Bu Grace Tidak mungkin Kita manusia Hidup tanpa masalah Baik Pertanyaan ini Akan menggiring Kita kembali Kepada ayat ini Tetapi Barang siapa Minum air Yang kuberikan Kepadanya Artinya Tuhan itu Sebagai sumber Utama air Dalam hidup kita Ketika kita Menerima air Yang daripada Tuhan itu Maka kita bisa Memancar Seperti Saya punya gelas Di sini Gelas ini Bisa saya isi Dengan air Oke Saya coba ya Gelas ini Saya isi Dengan air Kelihatan ya Saya isi Terus Sampai penuh Tapi ketika Sampai penuh Itu saya isi Terus Dia akan Tumpah keluar Dia akan Tumpah keluar Airnya Saya Tidak puas Sampai penuh Terus Sampai tumpah Ketika ini Tumpah Nanti baju saya Pasah Sampai tumpah Lalu Diterus Kena air Terus Diisi Terus Meluber 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 Terus Jadi bagaimana caranya Supaya hidup kita Terus meluber Caranya adalah Kita harus Menerima terus Dari sumber Yaitu Tuhan Sendiri Selama kita Terkoneksi Dengan sumber Maka kita Tidak akan Kehabisan bahan Untuk meluber Selama kita Selalu mendapat Dari air Kehidupan Yaitu Tuhan Sendiri Maka kehidupan kita Tidak akan terputus Untuk berhenti Mengalir Nah Saya Membiasakan diri Tidak akan Membiarkan telinga saya Kosong Jadi kalau Saya cuci piring Saya cuci baju Saya Menjelang tidur Saya Menjemur pakaian Itu handphone Saya selalu nyala Saya bisa dengarkan Kotbah Atau Saya bisa dengarkan Alkitab voice Alkitab dengan suara Atau Saya kadang Mendengarkan UBS Online Bible Study Yang oleh pendeta saya Setiap hari Dia Sampaikan pelajaran 5-10 menit Atau Saya kadang Mendengar Kotbah saya sendiri Pak Sam Kenapa Saya dengar Kotbah saya sendiri Sambil saya evaluasi Saya kurang apa Salah ngomong apa Dimana yang kurang tajam Dimana yang Apa Penjelasannya Terlalu ngejelimat Apa-apa Itu saya mengevaluasi Kadang-kadang Kotbah saya Saya dengerin sendiri Nah itu Anak saya kadang Gak paham Mama ini Apa sih istilahnya Itu Anak muda itu Apa itu namanya Selfie Bukan selfie Apa ya namanya Mama ini Kotbahnya Didengerin sendiri Hei Mama lagi ngevaluasi Nih Oh gitu Anak saya gak paham Dikira Ada kan orang yang Terlalu cinta Dirinya sendiri Kotbah Didengerin lagi Didengerin lagi Saya enggak Untuk evaluasi Nah Itu Pak Sam Saya tidak pernah Membiarkan suami saya Apa kok suami Telinga saya Menganggur Jadi Saya sambil cuci piring Saya pasang itu Suara paling pol Itu Alkitab voice Nanti kalau saya Jemur baju Saya denger kotbahnya Kotbah atau pengajaran Saya ma'adonai Apalah Yang membangun Terus nanti Kalau saya Setrika atau apa Saya dengerkan Itu apa namanya Lagu-lagu rohani Atau apa Itu artinya Saya menempel terus Dengan sumber ini Supaya Suatu saat Ketika Apa namanya Saya harus menjawab Pertanyaan Bapak Atau saya harus mengajar Itu akan meluber keluar Kuncinya Kita harus lengket terus Menempel terus Dengan sumber yang asli Yang sumber Di atas segala sumber Sehingga kita bisa Meluber keluar Memancar Sampai kepada Hidup yang kekal Detik ketika kita berhenti Terhubung dengan Tuhan Detik yang sama Yang kita keluarkan Itu sebenarnya Sesuatu yang kering Nggak ada urapan Nggak ada remah Nggak ada Hikmat ilahi Nggak ada Nggak ada sesuatu Yang bernilai kekal Yang bisa kita bagikan Tetapi ketika kita Terhubung dengan sumber Maka Kita akan mengalir itu Remah Hikmat Kita akan mengalir itu Kata-kata kekuatan Kata-kata yang membangun Yang akan mengalir dalam hidup kita Teladan Yang akan mengalir dalam hidup kita Itu Kemuliaan nama Tuhan Dan seperti itu Pak Sam Simple ya Jawabannya ya Wah luar biasa Bu Grace Ya Memang itu Yang perlu Harus dilakukan Memang saya mendengar Kebenaran pembantuan Mendengar pujian Jangan Menonton sinetron Kebanyakan Itu sangat super Jawabannya Bu Grace Terima kasih ya Sangat diberkati Pada malam hari ini Terima kasih Sama-sama Pak Sam Tuhan memberkati Mungkin saya rasa Sudah waktunya Sudah cukup Baik Kita sampai di Punggu Kejum acara Bapak Ibu Lusi Dan kemudian Menutup di dalam doa Silahkan Bu Grace Baik Power statement dari saya adalah Ingat Di dalam hidup kita Ada bagian yang Tidak bisa dibeli dengan uang Ada bagian yang Bisa dibeli dengan uang Bagian yang Tidak bisa dibeli dengan uang Adalah aspek ketuhanan Aspek ketuhanan Ada 12 aspek Aspek ke 13 Dan seterusnya Kita akan pelajari Minggu yang akan datang Dari 12 aspek ini Ingat Dari jawaban Pertanyaan Bu Inggrit tadi Semuanya penting Tidak ada yang kita abaikan 12 ini Tidak ada yang tidak boleh Tidak ada yang kita Boleh tidak punya Tapi Semuanya harus Kita punya 12 aspek ini Secara lengkap Tapi nanti mulai Aspek 13 Sampai 38 Ada bagian yang kita Boleh punya Ada yang Tidak punya Tidak apa-apa Nanti saya jelaskan Tapi kalau yang 12 aspek ketuhanan ini Kita harus punya Karena ini adalah Bagian yang Tidak kelihatan Bagian yang Tidak bisa dibeli Dengan uang Tapi justru ini adalah Bagian yang Amat Sangat Penting Yang jawaban dari Pertanyaan Pak Sam tadi Adalah Poin pertama Tuhan sebagai Sumber Tuhan sebagai Yang utama Kalau Kita tidak miliki itu Hidup kita Tidak bisa Memancar Keluar Baik Jangan sampai hidup kita Kering Jangan sampai hidup kita Seperti tong Nyaring Ternyata kosong Tong yang nyaring Bunyinya Ternyata kosong Isinya Jangan sampai Kita jadi orang Yang terlihat Wah di luar Tapi sebenarnya Dalam hati Kita jauh dari Tuhan Jangan sampai Terjadi seperti itu Yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk pemberitaan Hari ini Kami sangat bersyukur Menyelesaikan 12 aspek ketuhanan Minggu depan Kami akan belajar Aspek ke 13 Dan seterusnya Tuhan memberkati Apa yang kami pelajari Apa yang kami Renungkan Dan itu menjadi bagian Dalam hidup kami Beberapa disini Adalah para pengajar Yang akan mengajarkan Kembali kepada Murid-muridnya Tuhan pakai Tuhan urapi Tuhan pakai materi ini Perluas bagi Kerajaan surga Dan semakin banyak orang Yang hidupnya Dipulihkan Dari ketidakseimbangan Dipulihkan Dari tidak memiliki sentral Dipulihkan Dari tidak memiliki visi Dipulihkan Dari kehidupan Yang sembrono Sembarangan Membuang waktu Dengan parjuma Terima kasih Tuhan Anugerahmu beserta Dengan kami Berkati Syema Adonai Ministri Ibu Heni Dan kawan-kawan Berkati para donator Berkati Jenius Cara Alkitab Yayasan Memberkati Ibu Heni Dan teman-teman Berkati Ibu Ingrid Yang hari ini Menjadi moderator Dan memberkati Dan memberkati Dan memberkati kami Semua diberi Kesehatan Sukacita Damai Video Facebook Facebook Maupun TikTok Atau nanti yang akan Menyusul Menonton Saya mengucapkan Terima kasih Kami semua Terima kasih Untuk Atensinya Untuk perhatiannya Dan kita Tetap Menanti Kehadiran Teman-teman Bapak Ibu Saudara Di acara Selanjutnya dari 38 aspek kehidupan dan kita boleh memperoleh berkat yang luar biasa ini ini akan ditayangkan kembali pada minggu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama, pada hari yang sama dan disampaikan juga oleh Ibu Presumila terima kasih teman-teman terima kasih sekali lagi Tuhan kiranya memberkati teman-teman semua Bapak Ibu Saudara Shalom, Shalom, Shalom